Warga Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara dibuat heboh dengan sejumlah fenomena alam meluapnya. Air dari sejumlah semur warga dan matinya, ikan-ikan secara misterius dikali desa Balohang, warga menduga akibat aktivitas tambang biji besian. Video viral mengejutkan warga oleh meluapnya. Air dari sejumlah sumur milik, warga desa LED, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara. Dalam video, warga berkumpul untuk melihat langsung fenomena aneh yang baru kali ini terjadi dialami oleh warga desa LED. Dalam keterangan, warga mengatakan sumur yang ada di desa LED selap selama ini, dangkan dan baru pertama kali meluap, seperti yang terjadi bahkan terjadi di setiap sumur milik warga. Warga yang terkejut, kemudian takut menggunakan air sumur untuk kebutuhan, sementara sampel air berbawa kekus kasmas untuk dipeliti dan hasil peneriksaan atau air tidak sesuai standar permenkes yaitu pH 8,30 dan TDS 308 belahan. Jika air tersebut dikonsumsi, diminum dapat menyebabkan berbagai penyakit. Salah satunya dapat memicu terjadinya kanker. Sementara itu, kejadian ribuan ekor ikan mati secara misterius juga terjadi di Kali Desa Balohang, ikan-ikan. Heki umati tanpa diketahui penyebabnya, matinya ikan ini dikaitkan dengan aktivitas tambang biji besi yang ada di Kecamatan Leger. Sementara, pihak perusahaan PT saat dikonfirmasi, dia WhatsApp Jumat 2 Agustus 2024, membantah aktivitas perusahaan mereka penyebab matinya ikan secara misterius dan mencemari air. Tambang ini tidak mungkin berani main-main dengan lingkungan karena sanksinya berat, bahkan pidana. Kita juga sering dari kawan-kawan dinas terkai. Lingkungan hidup Provinsi, Pusat Tidak, Kemalimu, Menangasak, Katatris Direktur Eksternal PT.